Semur telur masakan ekonomis hanya telur saja, tapi rasanya sangat nikmat, cocok dibuat masakan di tanggal tua, akhir bulan ya teman semuanya, membuatnya sangat mudah dan praktis. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel, apa kabar semuanya, pada sehat-sehat dan tetap semangat. Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat semur telur, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya, jangan di skip, jangan kemana-mana, simak terus hingga videonya selesai. Untuk membuat semur telur, disini sudah ada 15 butir telur yang sudah direbus dan sudah dikupas, siap untuk dimasak. Saya akan haluskan dulu, bumbunya untuk semur telur ya teman semuanya, hanya ada 2 macam, bawang merah dan bawang putih. Saya tambahkan air sedikit saja, secukupnya ya, supaya bisa berputar dengan baik atau bekerja dengan baik blendernya ini. Bawang bumbunya tidak ikut dihaluskan ya, hanya diiris-iris saja. Sekarang saya mulai masak semur telur ya teman semuanya. Minyaknya sudah panas, saya akan tumis terlebih dulu bawang bumbu yang sudah diiris-iris. Ditumis-tumis, sampai mengeluarkan aroma yang harum dan sampai layu ya bawang bumbunya ini. Bawang bumbunya sudah layu, aromanya sudah harum banget, saya tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk, ditumis-tumis, sambil saya tambahkan bahan yang lain ya teman semuanya. Ini ada merica bubuk, gula pasir dan garam. Kayu manis, biji pala, kemudian yang bulat-bulat putih ini kapulaga, dan cangkeh. Kaldu jamur, sudah masuk semuanya, bumbunya ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum, sampai matang ya bumbunya ini. Bumbunya sudah matang, sudah tanat, sudah harum banget ya teman semuanya, saya akan masukkan airnya. Nah, jadi ini adalah trik atau rahasia memasak yang enak ya teman semua, kalau mau masukkan air, bumbunya ini harus benar-benar sudah matang. Saya masukkan airnya. Oke, kemudian langsung saya akan masukkan telur ya teman semuanya, yang sudah direbus. Ditunggu sampai mendidih ya teman semuanya. Sudah mendidih, saya tambahkan kecap manis ya teman semuanya, saya masukkan. Untuk kecap manisnya ini, kalau teman semua suka manis, bisa dikasih lebih banyak ya. Sudah masuk kecapnya. Nah, ditunggu sampai airnya ini susut, tinggal setengahnya ya teman semua. Karena saya mau semurnya ini tidak terlalu banyak kuahnya. Airnya sudah susut setengahnya ya teman semuanya. Dan telurnya ini sudah warnanya kecoklatan, cantik ya. Jangan lupa teman semuanya untuk dicicip rasanya. Sesuaikan selera masing-masing saja ya, untuk asin manisnya. Kalau kurang bisa ditambahkan garam ataupun kecap manisnya. Saya sudah cicip, rasanya sudah enak banget, sudah pas. Sudah matang semur telurnya, saya matikan dulu apinya. Semur telur masakan ekonomis hanya telur saja, tapi rasanya sangat nikmat. Cocok dibuat memasakkan di tanggal tua, akhir bulan ya teman semuanya. Membuatnya sangat mudah dan praktis. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Jangan lupa untuk berbagi dengan teman yang lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Daaah! Terima kasih. selamat menikmati